PEMBICARA 1 Masih perlu dilakukan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Dalam keterangannya usai menghadiri kegiatan P3 Sandi menyebut undangan untuk menghadiri acara Selaturahmi Akbar P3 Sudah diterimanya 6 bulan lalu Tanpa ada kepentingan politik, dia sengaja hadir Karena dirinya memang bisa datang serta merasa bahwa Magelang, Yogyakarta Adalah destinasi wisata prioritas yang penting untuk dikunjungi Perihal pencalonan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Sandi agak tidak mau berkomentar Karena hal itu dianggapnya menjadi hak sepenuhnya para pimpinan partai politik yang akan mengusungnya Karena pimpinan partai saya Pimpinan partai dan para kiai Dan tentunya pimpinan partai Dan juga pimpinan partai Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas Oktober 2022 Nama Sandiaga Uno muncul sebagai jawab pres potensial Berdasarkan hasil survei Jika dipasangkan dengan Capres Anies Baswedan Elektabilitasnya mencapai 14,3% Sementara itu jika dipasangkan dengan Prabowo Subianto Elektabilitasnya 12,9% Dan jika berpasangan dengan Ganjar Pranowo Elektabilitasnya 8,9% Ada pun kota umum Gerindra Prabowo Subianto Dalam sambutan peresmian kantor badan pemenangan presiden Sabtu 7 Januari 2023 di Jakarta mengatakan Apabila ada kader yang merasa sudah tidak cocok dengan garis perjuangan partai Gerindra Yang bersangkutan dipersilakan untuk keluar Sebab mereka hanya akan mengganggu kerja-kerja tim Dalam upaya pemenangan Gerindra Dalam pemilu 2024 Kalau mau pisah, pisah yang baik Silahkan Saya katakan semua partai baik Dan Kalau tidak cocok sama Prabowo Ya monggo, tidak apa-apa Cari partai lain Pindah partai boleh loh Aku juga dulu kan di Golkar Saya pindah Dengan baik Tapi saya menghadap ketua umum waktu itu Saya pamit Aku bikin surat pengunduran diri Dan aku pamit Saya datang ke toko-toko partai Golkar Saya pamit Dalam kesempatan itu Prabowo didampingi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani Ketua Harian Partai Gerindra Suf Midasko Ahmad Serta jajaran DPP Partai Gerindra Namun Wakil Ketua Dewan Pembina Yang juga menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno Tidak tampak dalam acara tersebut Di mata publik Hal ini seolah menyeratkan sentilan Prabowo ditujukan kepada Sandiaga Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.